Ini adalah sepenggal perjalanan saya di sebuah kampus di jaman pandemi COVID Kita lihat jalur utama yang rindang dan asri, penuh dengan hijauan Sekarang sepi, biasanya ada banyak mahasiswa dan dosen di sana lalu lalang Tapi di jaman ini semuanya pada bekerja dan belajar dari rumah Sehingga terasa sepi, kampus yang luas dan indah itu terasa lengang Bias kampus diam saja di situ karena memang tidak ada mahasiswa yang dijemput Sehingga memang suasananya terasa sepi Nah ini adalah kompleks kantinnya Kita lihat kantin yang besar itu pun juga sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana Biasanya di sini rame sekali dengan mahasiswa dan mahasiswi Mengerjakan tugas, berbincang-bincang, ketawa ketiwi Dan ini adalah yang paling memperhatinkan Sebuah kolam renang yang dulunya indah sekarang seperti itu kondisinya Walaupun nanti setelah COVID berlalu pasti akan menjadi indah kembali Ini adalah kompleks kantinnya Kita lihat sepi sekali di sini Semua toko juga tutup Nah kalau sudah pulih maka tidak akan bisa seperti itu Junkir balik, berpose di kolam renangnya Tapi sekarang sedang berhatin jadi semuanya sepi Nah dulu dosen-dosennya bisa bertemu seperti ini Tanpa masker, tanpa menjaga jarak Bisa berdekatan-dekatan, ngobrol santai di taman Dan ini adalah hari terakhir sebelum semuanya wajib memakai masker dan menjaga jarak Bahkan bekerja dari rumah Nah kemudian suasananya menjadi seperti ini sekarang Ada suatu rapat Semuanya memakai masker Tidak boleh mendekati lebih dari 1,5 meter Ya harus jaga jarak Jadi ini adalah langkah-langkah tindakan untuk menjaga penularan Ini adalah sebuah suasana yudisium di suatu fakultas yang canggih tapi sedih Ya sedihnya karena mahasiswanya tidak ada di sana Dan lulusannya harus berdiam di rumah Menyaksikan acara ini dari Youtube Kemudian para dosen dan anggota senatnya Siap-siap di depan kamera Karena semua acara diselenggarakan melalui daring Sampai pada lulusannya pun dipanggil satu persatu Tampil di layar seperti itu Mereka di rumah Yang manggil di gedung ini Semuanya dilakukan secara daring Bahkan valedictorian speech-nya pun juga harus diselenggarakan secara daring Jadi demikianlah Bapak Covid ini Sejak dia menyerang maka hidup tidak lagi menjadi sama seperti dulu Namun Covid juga memberikan kita Kesempatan untuk merenungkan kembali Beberapa hal Yang jelas Kesehatan Bagaimana kita menjaga kesehatan Bagaimana kita tidak menyebelekan Kaya hidup sehat Kemudian juga Relasi manusia Bagaimana kita selama ini menjalin relasi terhadap sesama manusia Bapak Covid menyadarkan kita bahwa Pertemuan tatap muka itu sulit digantikan dengan pertemuan digital Secanggih apapun Senantiasa selalu ada yang hilang Orang Inggris bilang The vibe is gone Artinya Aura kita sebagai manusia itu Belum sempat atau belum bisa digantikan oleh 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 Kelombang-kelombang digital Jadi Bapak Covid ini membuat kita Mengevaluasi kembali Kira-kira sudah seberapa Jauh ya Saya menjalin relasi dengan sesama manusia Kira-kira Relasi itu penting atau enggak ya Apakah relasi itu bisa tergantikan oleh Tatap muka digital seperti ini Ataukah Pertemuan tatap muka itu Tidak akan pernah tergantikan oleh mesin algoritma secanggih apapun Atau bagaimana Jadi Wabah ini membuat Memaksa kita untuk merenungkan kembali hal tersebut Kemudian hal ketiga Adalah tentang kematian Covid membuat kita Sadar bahwa dunia ini Begitu fana Kehidupan ini hanya sementara Kalau orang Jawa bilang Urib Mau mampir ngombe Hidup hanya untuk Sekedar Mampir untuk minum Setelah itu kita lepaskan semua Kita kembali ke keabadian Covid menyadarkan kita bahwa Jatinya hidup ini Tidak selamanya Jadi Yang sudah kita miliki selama ini Jangan dipegang kuat-kuat Karena toh suatu ketika Kita akan meninggalkannya Mau Covid mau enggak Kita tetap akan harus meninggalkan Semua yang kita Miliki di dunia ini Oke Jadi Covid adalah sesuatu yang Sebenarnya Tidak akan membunuh kita Sehingga Saya sampai pada ungkapan What doesn't kill you Will make you stronger Apapun yang tidak membunuh kita Akan membuat kita menjadi lebih kuat Akan membuat kita menjadi lebih kuat Kalau Covid bisa kita kalahkan Pada saat yang sama Tentunya kita juga menjadi lebih kuat Kita menjadi lebih Bicaksana Kita menjadi lebih waspada Kita bahkan menjadi lebih pintar Karena Bisa menemukan penangkal Covid Sehingga Ungkapan itu tepat sekali What doesn't kill us Will make us stronger Kemudian satu ungkapan lagi yang saya suka We are all in this together We are in this together Kita semua umat manusia Mengalami Badai Covid ini bersama-sama Jadi Tindakan saling menyalahkan Saling curiga Saling iri Saling Bahkan saling Menjauhi satu sama lain Itu tentunya Nampaknya Tidak akan banyak membantu Umat manusia Dalam menghadapi wabah ini Saya kira Itu yang bisa saya sampaikan Semoga Ocehan saya ini Bermanfaat Setidaknya membuka Wawasan tentang Covid Membuka wawasan tentang Bagaimana kita menyikapi Covid Apa yang membuat Covid Memaksa kita untuk Merenungkan kembali Ya Oke Salam sehat Stay safe Stay healthy Goodbye